Halo teman-teman, kita mau merubah tampilan cat dari swing arm ini, lihat sudah buluk banget, sudah disikat pakai cleaner apapun enggak mempan, jadi kita putuskan buat di prepan saja, nah untung kita ganti pakai kunci set dari Molar nih, ini sangat membantu banget-banget ya, dia kuat, kokoh juga nih kunci setnya nih, Oke kita cuci dulu nih, kita sikat, kita amplas, Oke ini setelah di cleaning dan di masking nih area karetnya, kita kasih cat dasar dulu, primer grey, tipis-tipis dulu, nanti kita kasih kurang lebih 2-3 lapis, lapis 1 kita jeda dulu 5 menit, masuk ke lapis 2, lebih detail lagi, sekarang ini lapis 3, kita ratain secara menyeluruh, oke selanjutnya naik ke 9180 silver metallic, lapis 1 tipis dulu, lapis 2 kita ratain dan kita tebelin, oke guys kita gas lapis ketiga, ini menyempurnakan, oke teman-teman ini udah jadi ya, silver metallic seperti ini, tadinya kita mau warnain ke silver grey kayak di pellet kayak gitu, grey metallic, atau silver metallic, kayaknya lebih bagus silver metallic ya, biar dia warnanya bisa beda sama pellet, lanjut ke 9128, clear gloss ya, ini clear yang glossy teman-teman, kita aplikasiin 2 lapis aja, cukup, nah ini kita angkat buat ratain sudut-sudut, karena di tapak datar kayak gitu, ngecet sudut-sudut samping ini kadang gak kena, nah ini kita jembur dulu ya, muka mataharinya lagi bagus banget, wah warnanya silau, masking kita lepas baru kita cepet, ini masking karet-karetnya ya, sekarang mau kita pasang dulu swing armnya, kita fitting, ini proses pasang swing armnya, setelah pasang swing arm, nanti pasang nalpot, itu repaint velg juga nanti videonya akan naik di Youtube secara lonceng channel teman-teman ya, nantikan saja, nah ini dia hasilnya, hasil repaint swing arm pakai ditontonium warna, adalah silver metal, beforenya seperti ini, buluk, buduk, busuk, kurap, dan menjadi silver glowing seperti ini, thank you, buat yang terlalu nonton, Assalamualaikum, bye teman stop pumnak, bye panas selamat menikmati apa tied